Kembali lagi di video mengulas binatang laut. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji, dan memiliki gigi yang bergerigi. Ini adalah hiu hantu. Hewan ini memiliki ciri mata yang besar, sirip seperti sayap burung, dan gigi pipi untuk menggilas makanan. Para ilmuwan memperkirakan ada hampir 50 spesies hiu hantu yang hidup di lautan seluruh dunia. Ini adalah hiu banteng. Hiu ini terlihat gemuk dan gempal, serta memiliki tinggi sirip punggung pertama dapat mencapai 3 kali tinggi dari sirip punggung kedua. Panjang tubuh berkisar antara 60 sampai 400 cm. Ini adalah hiu zebra. Makanan utama hiu zebra adalah ikan-ikan kecil. Selain itu mereka juga aktif memburu ular laut dan binatang moluska seperti cumi-cumi, siput, kerang, dan kepiting. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari atau hiu sentani karena memang endemik di Danau Sentani, Papua. Ikan ini termasuk ikan air tawar. Ini adalah anglerfish. Ikan ini adalah ikan karnifora, mulutnya besar dan bergigi. Ikan dari Ordo Lofiformes ini menyelam hingga ke dasar laut dan agar bisa menyerang ikan lain. Ini adalah silekan fish. Silekan fish merupakan keturunan dari garis keturunan tertua ikan bersirip daging, yang berarti mereka berkerabat lebih dekat dengan ikan paru dan tetrapoda. Ini adalah ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan jenis ikan demersal yang menyukai hidup di perairan berterumbu karang, di antaranya celah-celah karang atau di dalam goa di dasar perairan. Ini adalah ikan pari manta. Ikan pari manta memiliki ukuran otak yang lebih besar dibandingkan ikan pari lain dan hiu kerabatnya, sehingga mereka dianggap lebih cerdas dibandingkan kerabatnya yang lain. Ini adalah boxfish. Boxfish menyukai batuan yang hidup untuk mendapatkan alga. Selain itu, ikan ini juga suka menyendiri dengan bersembunyi di terumbu karang. Ini adalah foxfish rabbitfish. Foxfish rabbitfish adalah pemakan rumput yang damai dan tidak agresif, dan ikan ini memiliki racun yang mematikan. Ini adalah ikan layaran. Ikan ini memiliki sirip punggung yang biasanya terlipat saat berenang, tetapi bisa naik apabila ikan layaran merasa terancam atau sedang bersemangat, membuatnya terlihat lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Ini adalah ikan gurnark merah. Ini adalah spesies demersal yang telah tercatat dari kedalaman antara 15 dan 400 meter, meskipun kisaran umumnya adalah 30 dan 250 meter. Hal ini biasanya tercatat di habitat yang didominasi oleh pasir atau kerikil. Ini adalah singa laut. Singa laut tidak dikenal sebagai hewan yang kasar. Umumnya, mereka justru penasaran terhadap manusia ketimbang agresif. Ini adalah ikan sebelah. Ikan sebelah termasuk ikan demersal, dan berenang di atas dasar atau menyembunyikan diri di dasar laut. Tipe habitat yang digemari ikan ini terutama pasir dan berlumpu. Ini adalah emperor angelfish. Emperor angelfish adalah spesies angelfish laut yang berasosiasi dengan karang. Spesies ini umumnya berasosiasi dengan populasi yang stabil dan tidak menghadapi ancaman kepunahan yang besar. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sebagian besar memiliki sengatan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, namun ada juga yang dapat mengancam jiwa. Berikut adalah efek sengatan ubur-ubur yang umum dialami sensasi terbakar dan menyengat pada kulit. Ini adalah ikan badut. Ikan dengan nama latin Amphiprionin ini memiliki panjang sekitar 10 cm, dan bisa hidup antara 6 hingga 10 tahun lamanya. Ini adalah dugong. Dugong sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan, sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan. Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas. Ini adalah cumi-cumi. Sering orang menyebutnya sebagai ikan cumi-cumi, namun bukanlah termasuk kelompok hewan ikan. Cumi-cumi termasuk hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Ini adalah kepiting. Kepiting memiliki cangkang untuk berlindung yang sangat keras dan memiliki keunikan cara berjalan yaitu ke samping atau miring. Ini adalah kuda laut. Kuda laut mempunyai cara makan yang unik. Mereka akan mengaitkan ekornya di rumput-rumput laut dan terumbu karang kemudian menghisap makanannya. Ini adalah pinguin. Pinguin perlu melakukan perjalanan di darat untuk menemukan tempat bersarang ataupun melarikan diri dari predator. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang dewasa bisa tumbuh mencapai 5 meter, yang terbesar memiliki rentang sayap hingga 3 meter, dan berat mencapai 230 kilogram. Ini adalah ikan bluteng. Ikan ini memakan pelangton ketika masih berupa anakan. Setelah dewasa, ikan ini menjadi binatang omnivora yang memakan pelangton dan ganggang. Terima kasih telah menonton!